Welcome back to channel Bola Kesayanganmu Guys Mau tau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola Setelah membahas kemenangan penting AC Milan atas 9 pemain bolokna Maka kembali aku akan memberikan prediksi pertandingan AC Milan Kok cepet banget sih ngasih prediksinya? Pasti ada yang nanya kayak gitu ya Ya, karena memang jadwal AC Milan lagi padat merayap Baru aja menang, eh gak sampai 3 hari mereka harus tanding lagi lawan tim Torino Nah, seperti apa prediksinya? Ini dia prediksi tipis-tipis ala Rosa Bola Milan memang akan bertanding lagi melawan tim Torino dalam lanjutan pekan ke 10 seri A Pada hari Selasa Malam atau Rabu Dini Hari pada tanggal 27 Oktober 2021 Tentu di atas kertas, semua pengamat bola pasti lebih menjagokan Milan Mengingat tim pujaan kita ini masih selalu berada di trend positif Dan bahkan kini poinnya sudah sama dengan pemunca kelasemen Tetapi sepak bola adalah tetap sepak bola Anything can happen kalau kita tidak fokus dan kerap memandang remeh lawan Di pertandingan terakhir saja, Milan mendapatkan pelajaran yang sungguh berarti Sudah unggul 2-0 lawan main hanya dengan 10 pemain Eh malah kebobolan 2 gol di awal babak kedua Untungnya ini lalu melecut pemain Milan untuk bermain lebih Spartan lagi Nah, menghadapi Torino tentu ada peluang jika pemain ASU Milan memandang remeh tim Torino Berkaca dari pengalaman musim lalu misalnya Milan bisa menang 2-0 di San Siro dan membantai lawan yang sama 7-0 di kandangnya Karena faktor inilah yang justru membuat Milan harus membumi Never sleep again ya guys Sebelum wasit meniup fluid panjangnya, fokus harus tetap selalu di lapangan Biarpun Tommaso Pobega adalah milik kita, tetapi tetap Doi adalah musuh dalam 90 menit pertandingan plus injury time Walau badai cedera belum benar-benar berakhir, terdapat kabar positif menjelang pertandingan Milan ini Beberapa nama pemain diprediksi sudah bisa memperkuat Milan kembali Theo Hernandez dikabarkan sudah negatif covid dan siap diturunkan Peran Theo akan kembali penting, apalagi Doi ini di pertandingan terakhir melawan Torino mampu mencetak 2 gol Frank Kesey dan Vellegri juga dikabarkan bisa dimainkan saat pertandingan nanti Walau mungkin mereka akan disimpan lebih dulu oleh Opa Pioli Dari susunan line up, menarik untuk melihat pilihan Opa Pioli di posisi penjaga gawang Aku berharap Opa Pioli berani melakukan rotasi di sektor keeper ya Jika belum berani menurunkan si Jung Dal, tentu Opa Pioli sebaiknya berani mencoba keeper berpengalaman Yakni Antonio Mirante Jika Doi dicoba dan bermain baik, tentu Doi bisa menjadi energi ekstra saat Milan menghadapi AS Roma Yang merupakan klub Mirante sebelumnya Biasanya sih, jika pemain berhadapan dengan mantan klubnya dulu Ada motivasi lebih yang ingin ditampilkan oleh si pemain tersebut Kembalinya Theo Hernandez sungguh menjadi energi boost Apalagi Davide Calabria juga sudah mulai on fire di posisi B kanan Aku memprediksi, Opa Pioli akan menurunkan Alessio Romagnoli untuk menemani Simon Kerr Sepertinya, Fikai Tomori akan disimpan untuk pertandingan melawan Roma Dimana penyerang Roma saat ini, Tami Abraham adalah sahabat karib si Tomori Menarik untuk menyaksikan perang perdana dua sahabat di seri A Di posisi double pivot, duet Bento nampaknya akan kembali dipercaya Apalagi si Benazir sudah mulai on fire lagi Mungkin Frank Cassie ataupun Bakayoko akan disimpan terlebih dahulu Sampai menunggu situasi pertandingan di babak kedua Cederanya Samo Castilejo tentu mengharuskan Alexi Salimaker bermain di posisi sayap kanan Sejak menit pertama Doi akan ditemani oleh Rafael Leo yang sejauh ini selalu bermain baik di seri A Lalu akankah krunik dimainkan kembali? Aku kok memprediksi Doi akan kembali bermain ya Apalagi Doi mainnya cenderung stabil Walau gak menonjol banget sih Lastly, di posisi target man Aku memprediksi Olivia Jeru yang akan ditampilkan Lord Ibra mungkin akan ditampilkan di babak kedua Apalagi terjadi situasi deadlock Hal ini juga untuk menghindari ancaman cedera dari Lord Ibra Apalagi ternyata saat melawan Bolokna Lord Ibra was not in the top condition Yang aku sayangkan dari pertandingan ini adalah fakta bahwa ante Rebic belum bisa bermain Si Rebic ini sepertinya menjadi momok yang menakutkan bagi pertahanan Torino Di dua pertandingan sebelumnya Rebic telah mencetak 4 gol Semoga saat melawan Roma, Rebic dan juga Brahim Dia sudah bisa diturunkan ya guys Lalu bagaimana dengan Torino sendiri? Sekilas tim ini memiliki strategi permainan yang unik Mereka kerap menggunakan strategi 3-4-2-1 Dan bisa menumpuk pemain di lini pertahanan Itulah mengapa beberapa tim kuat justru sempat kewalahan untuk membobol gawang Torino Pemuca kelasnya menapoli hanya menang 1-0 saat menjamu tim ini Torino juga tengah berada di tren positif Setelah mengalami kemenangan saat berhadapan dengan Genoa dengan skor tipis 3-2 Pada laga itu, Torino telah menunjukkan permainan yang apik Mereka mampu menguasai bola 59% dengan menciptakan 17 tembakan ke gawang Dan 6 di antaranya tepat sasaran Terdapat dua pemain yang patut diwaspada Yasmilan Pertama tentu saja Tomasso Pubega Yang notabene merupakan pemain pinjaman AC Milan Di pertandingan terakhir, Doi juga sudah mencatat gol Selain Pubega, tentu ada nama striker tim Nasitalia Andrea Bellotti Striker yang sudah lama menjadi incara AC Milan ini Memang masih menjadi salah satu striker terbaik yang dimiliki Italia saat ini Menarik untuk menyimak ciprah mereka Apalagi mereka memang memiliki hubungan dengan AC Milan Kita sebagai Milanisti tentu bisa memberikan penilaian Apakah Pubega dan Bellotti ini memang cocok untuk bermain membela AC Milan musim depan Tentu apabila semuanya berjalan lancar Kemenangan 2-0 ataupun 3-1 tentu menjadi kemenangan yang masuk akal Apabila Milan mampu mencetak gol di 20 menit pertama pertandingan Tentu ini akan lebih mengamankan jalannya pertandingan Fakta bahwa Milan sudah mulai sering mencetak gol melalui tendangan jarak jauh juga melegakan Apabila nantinya si Torino ini main parkir bus Tentu Benazer, Tenali, Calabria dan Theo Hernandez Harus sering-sering melepaskan tembakan jarak jauh Demikian prediksi ku hari ini guys Semoga tidak terjadi kejadian aneh-aneh Dan Milan tetap konsisten meraih 3 poin Nah kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini Silahkan komen di kolom komentar ya Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di seri A dan Liga Champion Dan nantikan beritanya di channel Bola kesayanganmu ini Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di Rosabola81 Dan dapatkan info-info sekutara AC Milan lainnya Serta juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan Stay safe and well everyone Bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Untuk update video terbaru dari Rosabola See you in the next video Bye